Halo pecinta sepak bola Indonesia bagaimana kabar kalian semoga baik-baik semua dan dimudahkan rezekinya hari ini amin timnas Indonesia berjumpa Thailand pada partai puncak Piala AFF 2020 lag pertama timnas Indonesia vers Thailand berlangsung di stadion nasional Singapura Rabu 29 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat tiga hari berselang pertemuan kedua Thailand kontra timnas Indonesia dihelat di stadion yang sama pelatih timnas Indonesia Sintayung menuturkan bahwa sejauh ini pemain dalam proses pemulihan kebugaran fisik mengingat skuad Garuda bermain selama 120 menit saat menghadapi Singapura dalam laga semifinal lag kedua Piala AFF 2020 laga berakhir untuk kemenangan timnas Indonesia atas Singapura dengan skor 4-2 fokus kami saat ini pemulihan kondisi fisik para pemain ucap Sintayung kedua bagaimana kami akan menghadapi permainan lawan yang baik dikatakan Sintayung kondisi pemain dalam keadaan sehat untuk berjuang memperkuat merah putih pada lag pertama kontra Thailand selain Rahmat Iryanto yang cedera ringan dan pertama arahan yang mendapat akumulasi kartu kondisi seluruh pemain dalam keadaan baik tutur pelatih asal Korea Selatan tersebut mengacu pada situasi diatas Sintayung mau tidak mau harus melakukan rotasi kemungkinan Sintayung akan menggunakan formasi 4-3-3 lini pertahanan timnas Indonesia diprediksi akan diperkuat Asnawi Mangkualam, Fahruddin Arianto, Elkan Bagot dan Edo Febriansyah Edo Febriansyah mengisi posisi dari Pratama Arhan yang absen dikarenakan akumulasi kartu Edo Febriansyah sebelumnya sempat ditampilkan di dua laga timnas Indonesia melawan Kamboja dan Laos dalam babak penyesuaian grup Piala AFF 2020 Lini tengah timnas Indonesia akan dipercayakan kepada Alfian Radewangga, Egy Molona Fikri dan Riki Kambuaya Alfian Radewangga akan menggantikan peran dari Rahmat Iryanto yang sedang menderita cedera ringan beresiko apabila tetap memaksakan pemain persebaya Surabaya tersebut tampil Alfian Radewangga dan Riki Kambuaya akan berduet untuk memutuskan serangan tim lawan Sementara Egy Molona Fikri diplot menjadi gelandang serang Lini depan timnas Indonesia kemungkinan besar diisi Irfan Jaya, Ezra Walian dan Witan Sulaiman Posisi penjaga wang akan tetap dikawal Nadeo Arga Winata yang di empat laga terakhir tidak tergantikan Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!